Salam, berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng, saat ini mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun karena saya tidak ada mau berhubungan dengan nama-nama nama nanti bisa disamarkan, karena ini akan saya masukkan dalam konten Youtube, jadi yang saya mau tanyakan itu apa? suaranya tapi ini ya mas, tersendat-sendat suaranya sendat-sendat? yaudah gimana-gimana? udah, iya gimana waktu itu saya pernah telpon dulu ya waktu saya datanya belum jadi semua lagi nunggu proses perceraiannya ya saya gak ngerti lah mbak jadi yang nelpon kan banyak mbak di konten Youtube ceritakan ulang terus maunya gimana, seperti apa gitu, monggo saya menceritakan maunya seperti apa dan bagaimana gitu iya, maksudnya saya pengen terangkap lagi data sampein sama kan? KTP semuanya sama kan namanya kan? iya mas, ini suaranya tersendat-sendat gimana ya jaringannya, padahal saya simpati ya halo, halo halo bentar oke, sampung kadang udah dat-dat-dat-dat gitu oke, telepon semua data sama kok sama ya, sudah nanti ada orang PT ya akan ngepon sampean iya, cuman itu apa, transport saya expired lagi bulan November gak ada masalah mau expired, mau gak expired semua gak jadi soal yang penting sampein ikuti aja nanti kalau sampein mau oh ini kayaknya mbak nurul ya yang nelpon ya ya makanya diangkat aja oke oh iya iya oke oke oke, siap gitu aja ya iya oke halo, bye-bye ya assalamualaikum ya, makasih assalamualaikum oke teman-teman mau proses lagi ya jadi gini ya saya akan terus bikin konten yang banyak sekali lagi karena konten hari ini itu pastinya tidak tertonton oleh semua mereka justru informasi dari teman-teman kalian lah yang cepat tersebar ke teman-temannya kalau konten ini ini lambat penyebarannya karena kalian hanya menyampaikan teleponoh sini, teleponoh sini jadi tidak di share linknya gak ada masalah gak ada masalah no problem no problem buat teman-teman semuanya no problem dan saya sangat sekali lagi di konten ini saya ingin juga menyampaikan banyak-banyak ribuan terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menelpon sekali lagi yang sudah menelpon yang sudah komen yang sudah selalu melihat yang sudah selalu menonton saya sangat berterima kasih karena bagaimanapun dan apapun karena kalian komen karena kalian nonton kalian melihat otomatis kalian sangat membantu saya untuk mengembangkan channel ini lebih terus lagi terus 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 lagi karena apapun itu sebenarnya masih banyak informasi informasi yang tidak tersampaikan jadi kadang-kadang gimana ya nge-share sesuatu itu kadang-kadang enggan kadang-kadang berat apalagi hal-hal yang bersifat baik atau informasi atau yang menurut kalian baik jadi terkadang disini adalah sebuah fenomena tapi kalau kita itu nge-share sesuatu yang istilahnya barang gak bener yang gak pas jadi berita buruk itu kelihatannya penyebarannya jauh lebih luar biasa di konten ini tadi sempat mbaknya telepon sebentar karena saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan menyampaikan kepada teman-teman semuanya saya tidak mungkin suatu ketika nanti saya tidak akan mampu bisa lagi memberikan jempol emotikon dan love buat teman-teman semuanya jadi langsung saya sampaikan ke komen saja bahwa kehadiran kalian di dalam konten saya itu sangat bermakna dan sangat bernilai dan sangat berhati seperti apa yang disampaikan beberapa konten-konten youtuber bahwa tanpa kalian lah kita itu hanya sebagai apa lagi yang juga konten saya adalah editnya sederhana bahkan bisa jadi tidak diedit jadi keomongan dan semuanya saya akan terus berkonten dan yang saya lakukan itu sebenarnya tidak atau cenderung tidak ingin menjadi sebuah asumsi atau prediksi jadi saya yang saya konten-in ya keluhan-keluhan kalian yang saya konten-in adalah keresahan-keresahan kalian yang ayo kita coba naikkan ke atas dan ketika kita berdiskusi dan kita berbicara kita ngobrol itu agar orang lain itu juga ikut merasakan apa yang kalian rasakan ya kan terlepas mereka itu mau bisa empati mau tidak empati itu tidak tidak menjadi urusan yang penting kan kegelisahan jadi kegelisahan kalian kerisauan kalian ketidaktauan teman-teman ketidakpahaman teman-teman dalam memahami sebuah aturan dan bahkan memutuskan untuk kehidupan kalian sendiri terkadang butuh teman untuk berbicara dan sekali lagi saya juga mohon maaf setiap kalian yang akan telpon yang mau telpon ya saya pasti akan selalu disclaimer tolong tidak disebutkan nama ataupun identitas karena saya tidak ingin identitas siapapun yang akan disebut disini tadi sempat ada yang menyebutkan orang PT-nya yang akan telpon jadi identitas apapun dan itu semuanya saya tidak ingin itu ya kalau kalian memang bersedia menceritakan apa yang menjadi kegelisahan sampean dan kalian semuanya untuk bisa ngobrol dengan saya ayo kita diskusi dan sekali lagi juga diskusian dari saya atau obrolan dari saya itu belum tentu benar adanya perlu mungkin dipertimbangkan ulang jadi segala sesuatu memang tidak bisa ditelan mentah-mentah mungkin dalam satu kasus saya bisa bercerita A di kasus B saya bercerita B di kasus C bercerita B tapi itu setidaknya menjadikan gambaran buat teman-teman yang jelas yang jelas pertama adalah saya ingin membuat kalian untuk jauh lebih tenang dulu ketika kita ngobrol saya ingin kalian lebih tenang dulu kalian santai dulu kalian tidak panik dulu relax dulu karena bagaimanapun kita tidak akan bisa memutuskan persoalan ataupun permasalahan atau hal-hal yang kita hadapi itu dengan cara bingung takut khawatir gelisah nah fungsi kami fungsi konten saya ini hanya yang pertama adalah membuat lebih tenang dulu melihat situasi dulu kita ngobrol dulu kira-kira kalau hal yang seperti ini kemungkinannya seperti apa hal seperti itu kemungkinannya seperti apa kalau ataupun kita merencanakan sesuatu ada plan A plan B plan C dan plan D ada berbagai macam plan itulah yang ingin saya tonjolkan dalam konten ini jadi sekali lagi apapun itu tidak segala sesuatu apa yang saya ucapkan itu menjadi sebuah kebenaran atau diyakini sebuah kebenaran itu kembali ke diri pribadi masing-masing bagaimana logika teman-teman bagaimana cara pandang teman-teman dan cara berpikir teman-teman nanti yang akan memutuskan keputusannya sendiri sekali lagi apapun dan saya juga mohon maaf apa yang akan saya sampaikan kalau ada yang kurang terkenan ada tidak baik atau mungkin kalian telpon tidak terangkat saya akan terus selalu mengucapkan mohon maaf mohon maaf karena keterbatasan kami dalam melayani teman-teman kadang-kadang tempuk dua tiga kali ada yang telpon bersamaan ada juga saya lagi beol atau saya lagi mandi atau saya masih tidur jadi sekali lagi tetap tetap kita jalanin hubungan yang baik dan sekali lagi atas dukungan dan partisipasi baik yang telpon baik yang nonton baik yang komen baik yang jempol baik yang kasih love dan segala sesuatunya dan bahkan sering dalam komen mendoakan saya saya ucapkan doa sebaliknya saya ucapkan doa-doa mudah-mudahan doa-doa baik kalian akan kembali ke pengirimnya yaitu kalian kebaikan yang berlipat ganda mungkin itu saja dari saya keep stay tuned my youtube channel and see you next video bye-bye